Intro Hai, kalian sumpah Selamat pagi semuanya Selamat pagi hari ini Tetap semangat Kalau tempat pagi hari ini Berjumpa lagi bersama Ibu Yang terkini di channel Ibu Pagi hari ini Kita akan melanjutkan Akhirnya kita Tentang hak dan kewajiban Kalau kemarin Kita sudah membahas mengenai hak dan kewajiban Terhadap sumber daya alam Kemarin kita sudah membahas Mengenai keluarga Lani Nah kemarin kalian sudah Melihat bagaimana Perlakuan adek Lani Terhadap nasi Dia itu mau Supaya sekali dia ngambil Dia banyak ya Nasinya banyak yang diambil Padahal itu merupakan Suatu hal yang tidak baik Karena apa Itu bisa merugikan orang lain Apa yang mau dimakan orang lain Kalau dari tempatnya habis Sedangkan mungkin Itu mungkin kita tidak hadiskan Oke nah Pagi hari ini Kita akan melanjutkan Materi kita Coba perhatikan Sekarang Ibu ada di Teman-teman bunga ya Nah Coba perhatikan Pagi hari ini Kita akan membahas mengenai Hak dan kewajiban Terhadap tanaman Ya Hak dan kewajiban kita Terhadap tanaman Itu seperti apa Hak kita apa Kewajiban kita apa Ya Oke seperti Di lingkungan sekolah kita ini Ada banyak Ayah Ada tanaman bunga Ada tanaman pohon-pohon Yang menghasilkan buah Misalnya pohon mangga Rambutan Ya kan Ada Nah Hak kita itu apa Kira-kira kita mendapatkan Yang pastinya Kalau ada tanaman bunga Kita menghirup udara Yang lebih Segar Nah Dari pohon-pohon Yang menghasilkan buah Yang bisa dimakan Itu tentunya Kita mendapatkan buah yang baik Itu adalah hak kita Ya kan Kemudian dari tanaman bunga itu Apa Lingkungan sekolah Kelihatan Indah pastinya Itu adalah Kita mendapatkan lingkungan sekolah Yang indah Kalau kita Mempunyai tanaman Yang Tanaman bunga Yang ada di sekolah Nah Karena itu Kita sudah mendapatkan hak Berarti kita punya kewajiban dong Ya kan Kita punya kewajiban Nah Seperti di rumah kalian Ya Di rumah Apalagi saat ini Masa pandemi Ya Banyak sekarang Ibu-ibu Atau mama kalian Lagi sibuk Mencari Jenis tanaman bunga Ada yang namanya Monastera Yang harganya Mahal itu ya Ada yang lubang-lubang Tengahnya Ya kan Sekarang kayak gitu Nah Kemudian Ada yang Ada orang tua kita Yang sibuk berkebun Di rumah Ada yang menggunakan Media tanaman Barang-barang bekas Misalnya ember-ember Yang tidak dipakai Ada yang menggunakan Polybag Atau ada yang membuat Taman Ya Kebun-kebun Di pekanan rumah Seperti itu Nah Itu adalah salah satu Yang kita akan bahas Ya Mimpinya Nah Kemudian Orang tua kalian Seperti itu Membuat seperti itu Pastinya Mereka nanti akan Mendapatkan hak Ya Kemudian Kewajiban mereka apa Ya Sama di rumah Kalau kamu misalnya Diminta Mama Kenan Nanti Sore Kalau hujan ini Kamu Tolong mama ya Kirang Bunga mama Yang ada disitu Lucy Tolong nanti ya Kamu nanti Cabut rumput-rumput Yang ada di Kebun kita Nah Seperti itu Itu adalah Salah satu contoh Ya kan Sama satu Oke Kalau sempat Ibu berpindah tempat sekarang Karena tadi agak berisik ya Nanti kalian Terpengaruh lagi Oke Kalau sempat Tadi ibu kasih Contoh ya Tadi sudah Ibu Memakan Sekarang Lusi Tadi ibu Suruh ya Misalnya Orang tuanya Kasih tugas Ya Lusi Tugas kamu Setiap hari Cabut Setiap sore ya Maksud ibu Cabut rumput Yang ada di Kebun kita Supaya Sayur-sayuran Yang ada disana Tumbuh Lebih subur Karena nanti Kalau ada rumput disitu Lebih menang rumputnya Ya Seperti itu Nah Itu adalah contoh kewajiban Jadi Kalian pun di rumah Bisa menjalankan kewajiban Ya Meskipun itu mungkin Tanaman orang-orang kalian Tapi Kita sebagai anak-anaknya Pasti punya kewajiban juga Untuk menjaga dan merawat Tanaman Supaya kita mendapatkan hak Ya Kita mendapatkan hasil tanaman yang baik Yang mungkin kita bisa konsumsi Untuk dijadikan Makanan Nah Seperti itu Misalnya di taman sekolah tadi ya Kalau kita menjaga Merawat tanaman yang ada disana Yang pastinya Kita mendapatkan hak yang lebih baik Ya Oke Itu contoh Jauh perhatikan Nah Kalau di buku kalian Jauh perhatikan disitu Itu di Pembelajaran 4 Halaman 21 ya Yang pastinya Buku 4C Itu tentang Apa Hak dan kewajiban Terhadap tanaman Nah Tadi ibu sudah kasih ya Pengantar Ya Hak dan kewajiban kita itu pastinya Supaya Tumbuhan Tumbuh dengan baik Pastinya kita harus Merawat dengan baik Nah Coba perhatikan di Atas Yang ayo mengamati Disitu ada Nina sedang Menyiram Makanan Menyiram Tanaman Berarti dia sedang melakukan Kewajiban dia Mungkin dia diberi tugas oleh Ibunya Setiap hari Tugasnya untuk Menyiram Tanaman Kemudian Ibu Nina Nah tugas Ibu Nina disini adalah Memberikan pupuk Ya memberikan pupuk Kemudian Ayah Nina Mempunyai tugas Seperti apa Membasmi Hasma Eh Membasmi Hama Hama itu adalah Binatang-binatang yang mengganggu Akan Tanaman Nah seperti itu contohnya ya Jadi dalam rumah kita itu Kalau kita mempunyai Tanaman Kita harus bekerjasama Nah kita biasa diberi tugas Ya Seperti yang ada di buku ini Misalnya Kita ditugaskan untuk menyiram Tanaman Mungkin setiap pagi dan sore Ibu Tugasnya untuk apa Dan ayah tugasnya untuk apa Itu adalah contoh kerjasama yang Baik Dalam melaksanakan Kewajiban Untuk mendapatkan hak yang lebih baik Nah Tuan sempat Ibu akan kasih tugas sama kalian Tugasnya seperti yang kemarin ya Kamu baca Teks yang ada di halaman 22 Kemudian jawab di buku tugasmu Nomor 1 sampai 5 ya Dijawab dengan baik Ada yang asal jawab disini ya Ada yang Misalnya diminta alasannya Ada yang mungkin hanya menjawab Ya karena begini Ya Lani Tidak Mau begini Harus kamu berikan alasan yang baik Jawablah dengan baik ya Susurlah kata-katamu dengan baik Kemudian tulisanmu jangan buru-buru Kayaknya disini ya Cepat mengirimkan tugas Tapi tulisan tidak diperhatikan Kemudian jawabannya tidak diperhatikan dengan baik Kalaupun kamu sudah menjawab Bacalah itu Berulang Ya Supaya kamu lihat siapa tahu ada Kata yang hilang dari dalam sana Baru kamu tambahkan lagi Perbaiki Ya Oke Kalau sempat Itu ya Pertemuan Untuk pagi hari ini Ibu sampaikan Selamat pagi Selamat mengerjakan tugas Sampai jumpa Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya